Halo selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan Aidusore bersama saya Nadia Valeri. Kita awali Aidusore dengan informasi pesawat Rigada Air tergelincir di Bandar Udara Stefanus Rumbewas, Kabupaten Kepulauan Yapen. Pesawat yang mengangkut 42 penumpang dan 6 kru ini tergelincir sejauh 1.200 meter. Pesawat yang mengangkut 42 orang penumpang dan 6 orang kru tergelincir keluar landasan sejauh 1.200 meter. Peristiwa ini terjadi saat pesawat hendak melakukan take-off menuju Jayapura. Diduga kecelakaan ini disebabkan oleh kendala teknis. Pasca kejadian, pihak kepolisian juga telah menghubungi otoritas penerbangan dan teknisi untuk memeriksa kondisi pesawat dan landasan. Hingga kini, polisi terus menyelidiki penyebab pasti peristiwa ini. Telah terjadi peristiwa. Laka tergelincirnya pesawat ATR milik Trigana Air di Landas Pacu Bandara Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen pada hari ini, Senin 9 September 2024. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, namun korban luka langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Dari Jayapura, Papua, Fredy Nuboba, Ainyus, melaporkan. Pemirsa pesawat Rigana Air membawa 41 penumpang dewasa, 1 bayi, serta 6 kru pesawat. Pesawat Rigana Air membawa 41 penumpang dewasa, 1 bayi, serta 6 kru pesawat. Seluruh penumpang dipastikan selamat, meski beberapa penumpang mengalami cedera ringan. Para penumpang yang mengalami cedera langsung dibawa ke rumah sakit umum daerah Serui. Hingga kini seluruh penumpang masih berada di rumah sakit menunggu hasil pemeriksaan medis. Pemirsa pesawat Rigana Air tergelincir di Bandara Stefanus Rubewa Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua. Saat akan lepas landas ke Bandara Sentani, Jayapura. Kita simak kronologinya berikut ini. Pesawat Rigana Air berjenis ATR 45200 dengan nomor registrasi PKSYP. Awalnya mendarat di Bandara Stefanus Rubewa Serui dari Biak, pukul 10.19 waktu Indonesia Timur. Dan parkir stand pukul 10.21 waktu Indonesia Timur. Kemudian pukul 10.35 waktu Indonesia Timur, pesawat yang mengangkut sebanyak 42 penumpang. Dan enam awak kabin ini bergerak di darat atau dalam posisi taksi. Untuk selanjutnya lepas landas menuju Bandara Udara Sentani, Jayapura. Pukul 10.40 waktu Indonesia Timur. Hanya berjarak satu menit kemudian pemirsa pesawat tergelincir ke arah kiri keluar jalur landasan kurang lebih 1200 meter. Pihak berwenang saat ini masih menyelidiki penyebab pasti tergelincirnya pesawat Rigana Air dengan nomor registrasi PKSYP tersebut. Terima kasih telah menonton!